Benarkah bahwa persepuluhan itu hanya berlaku dalam hukum Taurat? Tapi kita harus tahu bahwa persepuluhan itu jadi pertantangan sampai hari ini bahkan ada beberapa pendeta dalam Mabat Tuhan mengajarkan bahwa di dalam perjanjian baru tidak perlu lagi bayar persepuluhan mereka mikir bahwa persepuluhan hanya ada di dalam hukum Taurat saja di perjanjian lama tapi kita meski tahu bahwa persepuluhan itu sebelum hukum Taurat ada persepuluhan sudah ada coba buka sebentar di kejadian pasal 14 ayat 17-24 saya bacain saya baca saja ya setelah Abraham kembali mengalahkan Kedurlaumer dan para raja yang bersama-sama dengan dia maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syahwi yang di lembah raja Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur ia seorang imam Allah yang maha tinggi lalu ia memberkati Abraham Abraham katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu lalu Abraham memberikan kepadanya sepuluh dari semuanya perhatikan ini kata pertama kali yang ada di dalam persepuluhan dalam Alkitab di kejadian 14 ayat 17-24 berkatalah Raja Sodom kepada Abraham berikanlah kepadaku orang-orang yang itu dan ambillah untukmu harta benda itu tetapi kata Abraham kepada Raja Sodom aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu sepotong benang atau Tuhan tidak tidak supaya kau jangan dapat berkata aku telah membuat Abraham menjadi kaya kalau aku kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini juga sebagian orang-orang bersama dia yakni Aner, Eskol, dan Mamri biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing kalau kita baca dalam perikop ini ini berbicara tentang pertemuan Abraham yang kelak menjadi nama Abraham dan Melkisedek ini hidup mereka ini jauh sebelum adanya kitab Taurat lewat Musa yang diturunkan Tuhan lewat Musa ini mereka sudah sudah memberikan persepuluan Abraham sudah memberikan persepuluan jadi persepuluan itu tidak hanya ada dalam hukum perjanjian lama saja di hukum Taurat tapi persepuluan sudah ada sebelum hukum Taurat ada jadi kita meski tahu ini kita harus mengerti ini supaya kita tidak kacau tidak ngawur coba buka sebentar di kejadian 28 yang kedua-dua 28 kejadian 28 yang kedua-dua coba baca ini kejadian ini kejadian pun sudah menyebut tentang persepuluhan ini sebelum adanya hukum Taurat sekarang di imamat 27 ayat yang ke-30 jauh perhatikan baik-baik demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah baik dari hasil peni di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan itu persembahan kudus bagi Tuhan jadi perjanjian lama sudah ada namanya persepuluhan sebelum perjanjian sebelum adanya kitab Taurat pun sudah ada persepuluhan persepuluhan itu sebenarnya diberikan karena ada 12 suku suku Israel awal mulanya 12 suku Israel yang 11 itu dapat tanah pembagian tanah hanya satu suku yang tidak dapat tanah warisan untuk dikelola makanya persepuluhan itu dikasih untuk rumah Tuhan untuk orang Imam Lewi untuk orang-orang Lewi mereka tidak kerja kerjanya hanya melayani Tuhan pekerjaan Tuhan di baik Allah awalnya kan seperti itu dan Imam Lewi dipergunakan untuk mencukupin kehidupan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau kalau kita belajar memberikan persepuluhan sebenarnya kita belajar untuk mengerti hidup takut akan Tuhan sebenarnya karena uang selalu nempelnya dengan hati kita dengan Tuhan yang jadi berhala hari ini bukan patung bukan setan tapi yang jadi berhala buat orang-orang Kristen yang zaman sekarang ini adalah uang yang jadi berhalanya seringkali makanya ketika kita mau ngetes hati-hati-hati dari sungguh cinta sama Tuhan apa tidak terlihat dari bagaimana kita memberikan persembahan persepuluhan itu miliknya Tuhan dan wajib diberikan kepada Tuhan masalahnya kalau ada orang tanya kan nanti toh juga pendeta yang pakai apa urusannya kita dengan pendeta itu mau pakai atau tidak biasanya orang yang ngeributi tentang persepuluhan dan persembahan ke gereja adalah orang-orang yang sebenarnya mereka tidak pernah kasih persembahan kalau dicek-cek orang yang kasih persembahan atau kasih persembahan itu tidak gede-gede amat biasanya orang yang kasih persembahan besar biasanya tidak terlalu pusing bagian kita sebagai orang percaya adalah memberikan persembahan sesuai yang Tuhan mau seperti yang Tuhan inginkan itu bagian kita kalau toh hamba Tuhan ya kembalanya imam lewinya memakai uang dengan tidak sesuai dengan kemauan Tuhan suatu hari dia akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan suatu hari dia akan bertanggung jawab sendiri dengan Tuhan amin jadi kita tidak pula pusing wah itu pendeta sudah kaya nanti perpuluhan dipakai uang sendiri apa urusannya bagian kita dan Tuhan punya prinsip nanti kita baca di ayat selanjutnya sekali kita Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita apa yang kita beri kepada Tuhan Tuhan selalu kasih lebih dari segedar yang kita kembalikan kepada Tuhan amin ulangan 14 set yang kedua-dua dan dua-tiga haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari seluruh hasil peni yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan tahun demi tahun di hadapan Tuhan alamu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandum dari anggur minyakmu ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu kambing dumum supaya engkau belajar selalu takut akan Tuhan ketika kita memberikan persembahan persepuluhan sebenarnya Tuhan sedang mengajarin kita untuk hidup takut akan Tuhan amin untuk hidup takut akan Tuhan kita itu bisa memberi persembahan kita itu bisa mencintai menghormati atau mencintai seseorang dari kita bisa lihat dari bagaimana cara kita memberikan persembahan kepada orang tersebut kalau kita hormatin seseorang orang yang kita hormatin dimanapun kolega kita siapapun juga kalau dia menikah kita rasa hormat kita kita bisa terlihat dari bagaimana kita datang ke kondangannya kasih angkau untuk kawinan kalau semakin kita hormatin pasti otomatis kita kasih yang gede atau kita mau memberi barang-barang untuk orang-orang yang kita kasih kita coba beri barang yang terbaik untuk orang tersebut tidak mungkin barang murahan nanti tidak sampai sini jadi itu bukti kalau kita memberi itu tandanya kita bukti bahwa kita ini benar-benar mencintai atau enggak menghormati atau enggak dengan kita memberikan persembahan bersepuluhan sebenarnya kita menghormati Tuhan pada tempatnya yang maha kudus dia yang terpenting dia yang terutama ini dalam perjanjian lama kita sekarang kita lihat di dalam perjanjian baru Injil Matius fasal yang kedua tiga dan ayat dua tiga celakalah kamu hal-hali taurat dan orang-orang pahvisi hal-hal kamu orang-orang munafik sebab persepuluhan dari selasi ada semanis dan cintam kamu bayar tetapi yang terpenting dalam hukum terat kamu abaikan yaitu keadilan kasih dan belas kasihan dan kesetiaan yang satu harus dilakukan garis bawah ini yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan termasuk persepuluhan ngerti gak jadi Tuhan ngomong begini kamu bisa kasih persembahan yang lain ini kan sebenarnya dia konteknya dia ngomong tentang keadilan dan belas kasih dan kesetiaan tapi di sisi lain Yesus ngomong yang satu harus kamu lakukan dan lain juga jangan diabaikan termasuk persepuluhan itu memberikan persepuluhan ngerti sampai sini ya jadi sebelum kitab taurat ada persepuluhan di dalam kitab taurat ada persepuluhan di perjanjian baru pun ada tentang persepuluhan buka sebentar di Ibrani 7 ayat 1 sampai 10 ayatnya banyak diulang-lang ini kejadian yang sama kalau Alkitab itu ngulang beberapa hal yang mirip diulang berulang terus ditulis terus ditulis terus itu artinya penting itu artinya penting sekali kalau Tuhan ngomong berkali-kali dengan ayat yang sama dengan dengan yang sama terus berarti itu sangat urgent dan penting Ibrani pasal yang ketujuan 1 dan 10 sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam yang maha tinggi yang menyongsong Abraham dulu Abraham tadi di pertama Abraham disini disebut Abraham ketika Abraham kembali dan mengalahkan Raja-Raja yang memberkati dia kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya menurut hati nama Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem yaitu Raja Damai Jahtera ia tidak berbapak dan tidak beribu tidak bersisilah harinya tidak berawal dan tidak berkesudahan dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah ini gambaran siapa? Allah sendiri bukan? ia tetap menjadi Imam sampai selama-lamanya Imam besar kita siapa? Yesus Kristus tentunya camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham Bapak Lundur kita memberikan sepersepuluh dari segala rampasan yang paling baik dan mereka dari anak-anak Lewi dan mereka menerima jabatan Imam dan mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut sepersepuluh dari umat Israel sekalipun mereka ini adalah juga keturunan Abraham tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun dia adalah pemilik janji kita adalah keturunan Abraham betul? memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi dari sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan dan disana ia tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup maka dapatlah dikatakan bahwa perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi berah mendapat menerima persepuluhan Imam Lewi sebab itu sebab ia masih berada dalam tubuh Bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong Bapak leluhurnya jadi orang jadi pertentangan persepuluhan itu diserahkannya kemana? ke rumah Tuhan itu persembahan milik Tuhan tapi ada jemaat-jemaat yang lain dia ngomong begini atau netizen-netizen lain ngomong begini ngomong begini kan yang terima juga manusia betul gak? katanya milik Tuhan yang terima kan juga pendeta dengerin baik-baik Ibrani pasal tujuan yang kesepuluhan perhatikan baik-baik disini saya jelaskan dan disini manusia-manusia fana menerima persepuluhan ini artinya maham-maham Tuhan manusia-manusia fana berarti termasuk Imam Lewinya pendetanya atau gembalanya dan disana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup jadi memang persepuluhan itu diberikan untuk gereja Tuhan jadi bukti kita untuk hidup takut akan Tuhan di rumah Tuhan amin ini kita berani menjelaskan seperti itu ya sekarang buka di kitab Maliaki fasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai 12 bolehkah manusia menipu Allah namun kamu menipu aku tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu kau dalam terjemahan bahasa Inggris ngomong begini kamu sudah merampok aku dalam terjemahan bahasa Inggris bagaimana kamu merampok aku dengan cara bagaimana kamu merampok aku mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus dirampok dan tidak ada perampoknya masuk kerajaan surga betul apa enggak betul apa enggak di surga enggak ada perampok dong kecuali sudah bertobat perampoknya betul apa enggak eh Tuhan ngomong perampok kira-kira masuk surga bagaimana kamu menipu mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus jadi ada persembahan yang wajib persepuluhan dan persembahan khusus persepuluhan itu masuk ke rumah Tuhan coba kita baca selanjutnya yang kamu seluruh bangsa bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat kepadamu sampai berkelimpahan aku akan mengardik bagimu belalang-belalang supaya jangan diabisinya hasil tanamu supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu dan firman Tuhan semesta alam maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam jadi ada dua persembahan yang kita harus wajib berikan pertama adalah mengembalikan karena itu miliknya Tuhan bukan milik kita bukan memberikan kita mengembalikan karena sepersepuluh itu adalah miliknya Tuhan kita harus kembalikan harus dikembalikan fungsinya apa membuka tingkap-tingkap langit persepuluhan itu hanya membuat tingkap-tingkap langit kan harus ada benih tanah yang supur benih benihnya apa adalah persembahan khusus itu sebagai benihnya baru benih itu kita akan tuai persepuluhan kan masih ada sisa 90% kan dari sisa 90% itu kalau kita mau kasih persembahan khusus terserah mau berapa aja yang kita mau kasih persembahan khusus termasuk ada persembahan yatim piatu diakonia kasih orang miskin memberkati amba Tuhan atau apapun juga namanya juga persembahan khusus namanya saja persembahan khusus dikhususkan untuk orang-orang khusus dengan tujuan khusus amin jadi mental kita waktu kita memberikan persembahan khusus bukan kasih memberikan sedekah tapi menabur benih dan kita tidak pernah tahu benih itu seperti apa tapi ketika kita menabur benih dan setelah hari kita berharap akan menuai tentunya amin kalau persepuluhan itu adalah kewajiban kita mengembalikan miliknya Tuhan ke rumah Tuhan yang sekarang banyak dipertentangkan kita kan perjanjian baru tidak ada persembahan kata siapa itu ada ayat kita baca tadi kok bahkan persepuluhan kan berjanjian lama kata siapa berjanjian lama sebelum ada sebelum ada kan itu kan Taurat sebelum Taurat pun sudah ada persepuluhan kalau kita orang-orang yang masih ribut tentang persepuluhan adalah orang-orang yang sebenarnya mereka tidak pernah ngasih persepuluhan mungkin dan toh kalau ngasih persepuluhan adalah sedikit sekali orang kita itu kita yang jadi orang percaya bisa diuji dari bagaimana kita memberikan persembahan dari uang kita akan tahu hasilnya kita seperti apa dari cara kita memberikan persembahan terbukti bahwa kita ini menghormatin seseorang apa tidak menghormatin Tuhan apa tidak ketika kita datang ke kondangan kalau kita semakin hormat dan respek kepada orang tersebut kita akan memberikan tentunya kasih hadiah atau kasih uang yang bernilai bukannya sembarangan sama dengan Tuhan persepuluhan adalah haknya Tuhan dan persembahan khusus adalah bagian kita jangan mental nyumbang di gereja kita harus mental memberi dan dengarkan baik-baik apapun yang kita tabur suatu hari kita akan tuai kalau kita ngomong tabur hukum tabur dan tuai selama bumi masih ada hukum tabur dan tuai itu tidak akan pernah hilang artinya apapun yang kita tabur suatu hari kita akan tuai dan semua orang akan menuai dari apa yang dia tabur kita harus tahu prinsip ini kita harus ngerti ini karena prinsip untuk diberkatin oleh Tuhan adalah banyak menabur coba mulai lakukan tiga kebaikan dalam sehari dalam sehari kita harus coba minimal kita lakukan tiga kebaikan atau memberkatin orang kasih makan orang atau melakukan kebaikan saja kita di masa-masa yang kita akan tuai kebaikan dan kemurahan Tuhan jelas ya jadi persepuluhan adalah milik Tuhan yang kita harus kembalikan dan ada persembahan khusus yang Tuhan kalau kita enggak kasih dua ini Tuhan ngomong kamu sudah merampok aku dan kalau kita sudah ngasih persembahan persepuluhan dan persembahan khusus persembahan ini sebenarnya benih yang kita beri untuk rumah Tuhan dan Tuhan akan hardik belalang penemakan benih belalang pengerat yang matiin pohonnya dijauhkan semuanya itu belalang pelah belalang pengerat segala macam dijauhkan daripada kita dan kita akan tuai di masa yang akan datang amin jadi kit mental kita adalah menabur katakan menabur menabur benih ketika kita memberikan persembahan khusus persepuluhan adalah milik Tuhan yang kita harus kembalikan sebenarnya tidak perlu dipertentangkan lagi apa yang perlu dipertentangkan lagi persepuluhan adalah milik Tuhan kalau masalah orang enggak kasih mau kasih itu urusan dia kok kita enggak perlu ributin orang mau kasih enggak kasih kalau kita udah ngerti kebenaran firman Tuhan masa kita enggak mau kasih persepuluhan yang terbaik sama Tuhan kalau kita masih pertentangan itu uang buat pendeta itu nanti pakai mobil alpat beli ferrari beli mersi itu urusannya dengan kita bagian kita dalam menabur bagian kita dalam melakukan kehendak Tuhan kalau itu uang dikelola tidak benar dia akan diurus Tuhan kok hambanya Tuhan sendiri jadi kita enggak perlu protes ini protes itu pendeta pakai memang kita lebih seneng melihat pendeta kita melarat miskin penyampang camping kelaparan kan kita enggak mau Alkitab sendiri ngomong bahwa urama itu mengalir dari kepala janggut sampai jubahnya turun kalau pendetanya diberkati jemaatnya harusnya diberkati Tuhan kalau pendetanya ditintakan Tuhan jemaatnya harus tingkat Tuhan saya ngomong begini itu bebas saya bertahun-tahun pelayanan tidak pernah ambil persembahan kalau ada persepuluhan saya enggak pernah ambil bersepuluhan artinya kita benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau saya bebas ngomong tentang uang karena saya enggak sendiri enggak makan persepuluhan saya juga enggak ambil persembahan tapi saya harus melakukan menyampaikan kebenaran supaya orang ngerti kebenaran firman Tuhan hal uang ini sangat sensitif sekali kita kita ngomong tentang uang banyak orang salah mengerti banyak jemaat salah mengerti dikirai pendetanya mata duitan padahal padahal hidup jemaatnya kalau kita ngomongin uang di gereja paling kan 10% kan 90% masih di tangan para jemaat kenapa kita enggak boleh ngomong tentang uang nanti kalau ngomong uang katanya pendetanya itu mata duitan memang ada pendetanya mata duitan itu ada gereja yang mata duitan juga ada yang kalau uangnya benar ya ada biar dia diurusin Tuhan tapi bagian kita adalah melakukan kebenaran melakukan firman supaya Tuhan disenangkan Tuhan diagungkan dan kita juga diberkati Tuhan bagian kita itu melakukan kebenaran kalau ada orang yang enggak benar ya biar dia diurusin Tuhan jelas sampai disini jadi saya enggak ada ngomong tentang persepuluhan saya enggak ada kepentingan dengan persepuluhan saya tidak mengembalakan dan saya tidak makan persepuluhan hidup saya bukan karena gaji saya hidup saya karena berkat Tuhan saya tidak terlalu pusing kalau pendeta ngomong tentang uang jemaatnya pada gelisah katanya pada duitan pada duitan padahal setiap hari jemaatnya berkutat dengan uang mati-mati yang cari duit tapi bayangin kalau mati-mati yang cari duit tidak diberkati jemaatnya kiri melarat kekurangan susah yang susah juga pendetanya konselingin juga pendetanya kalau jemaatnya diberkati Tuhan pendetanya seneng makmur kerjaan juga makmur anak-anak cucu-cucunya juga diberkati Tuhan amin jadi jangan pernah alergi kalau ada pendeta ngomong tentang uang kita harus bebas masalah uang itu kita tahu bahwa ketika kita memberikan persembahan kita tidak memberikan sedekah tapi kita menabur benih katakan menabur benih setiap hari kita akan tuai dan dengarkan baik-baik Tuhan tidak pernah berhutang ingat persepuluhan ada sebelum hukum Taurat dalam hukum Taurat dan hukum perjanjian baru sudah ada perjanjian lama ada perjanjian baru ada jelas sampai sini ya tidak usah mempertanyakan uang yang dikelola untuk apa untuk urusannya Imam Lewi kalau Imam Lewi tidak benar kan toh juga diurus Tuhan seperti ceritanya Imam Eli ketika dia tidak benar mengelola persembahan dan ujungnya kan juga diurus Tuhan bahkan mati layarnya patah anak-anaknya benar persembahan yang terbaik dimakan sendirian dibakar untuk Tuhan dimakan sendiri akhirnya dia diurus Tuhan selalu ada masalah uang ini adalah masalah yang sensitif dan kita harus benar-benar mengerti kita tidak usah mempertanyakan ini pendeta ini pendeta itu urusannya dia nanti dia akan diurus Tuhan bahkan kita melakukan kebenaran dan kita melakukan kebenaran kita melakukan kebenaran itu kebenaran akan memerdekakan kita kita akan diberkati Tuhan Tuhan tidak pernah berhutang tentang kita bagaimana ngitung persepuluhannya tergantung kalau kita gaji itu income dari gaji dipotong 10% kalau bisnis dari keuntungan dipotong 10% tapi semakin orang cinta Tuhan biasanya tidak ngasih 10% itu akan lebih tidak masalah amin kita lakukan kebenaran kunci diberkatin adalah melakukan hal ini menabur benih kalau kita ingin diberkatin kita menabur benih kalau kita ingin terima kebaikan dan kemurahan Tuhan di masa yang akan datang coba lakukan 3 kebaikan dalam 1 hari berbuat baik sama siapapun juga bersikap manis melakukan kebaikan belajar memberi belajar menabur suatu hari kita akan tuai di masa yang akan datang hal yang baik pasti kita akan tuai sebab taburan kita itu seperti benih yang suatu hari kita akan panen dan kita akan nikmati amin amin jangan berpikir kikir jangan berpikir pelit jangan berpikir mental gratisan justru kalau kita maunya mentraktir orang jangan minta ditraktir jangan minta aku kok gak diberkatin kamu harusnya memberkatin orang lain amin kita harus buang ke mental budak maunya gratisan maunya ditraktir gak ada lagi kita harus bisa diberkatin berbahagialah orang yang memberi daripada menerima kita itu jauh lebih bahagia dulu saya orangnya sangat pelit sekali sangat hitung-hitungan sekali tapi sekarang saya jadi orang yang lebih gampang lebih senang memberi orang lain justru pemberian yang terbaik adalah pemberian waktu kita saat kekurangan itu adalah persembahan yang terbaik waktu kita susah itu karena persembahan yang paling berharga itu yang biasanya dilihat Tuhan ingat Tuhan Yesus memberikan persembahan kepada janda miskin itu persembahan yang paling berharga karena uangnya hanya tinggal itu-itunya dan Tuhan nilai kita bisa diuji dengan cara kita memberi persembahan pada waktu saat susah itu membuktikan bahwa kita ini sungguh-sungguh mencinta Tuhan hati kita harus berbeda jangan sampai uang ini menjadi berhala dalam hati kita kita harus bebas kita harus bebas supaya kita juga diberkatin Tuhan kita harus diberkatin Tuhan supaya kita bisa memberi makan orang miskin memberkatin orang-orang kesusahan membangun jemaah Tuhan kasih uang para misionaris kita harus diberkatin dan perlu uang kuncinya kita harus menabur di dalam Tuhan amin haleluya